Jangan lupa pakai masker. Ya, hari ini Komnasam melanjutkan pemantauan dan penyelidikan meninggalnya Riga Dirje. Dan seperti yang sudah dijadwalkan, tim lapor dari kepolisian datang memenuhi undangan Komnas dan memberikan keterangan terkait dengan balistik dan juga forensik lainnya. Apa saja yang tadi disampaikan, yang pertama adalah soal DVR, kaitannya dengan rekaman CCTV. Jadi ada 5 DVR tadi yang disampaikan, infonya, datanya ke Komnasam. Itu yang pertama, yang kedua juga data terkait handphone, ada satu handphone tadi yang diberikan. Terus yang lain adalah juga keterangan terkait balistik. Jadi peluru, jumlah peluru yang sudah diperiksa di lab, terus kemudian senjata yang digunakan, yang sudah diserahkan dari penyidik ke forensik untuk dicocokkan, begitu. Terus juga data-data lain, yaitu GSR atau Gun Shoot Residu. Jadi serbuk yang setelah ditembakkan itu kan muncul residunya. Nah itu juga tadi disampaikan ke kami. Termasuk juga soal analisa laboratorium terkait metalurgi. Jadi metalurgi ini adalah ilmu yang untuk menentukan komposisi dari, komposisi logam dari peluru-peluru yang digunakan. Jadi itu lengkap, kenapa kemudian prosesnya agak lama. Setengah 10 pagi kita mulai dan baru, eh maaf, jam 10 pagi kita mulai dan baru selesai sekitar 10 menit yang lalu. Jadi ada 5,5 jam lah ya. Jadi agak lama karena kami juga agak detil begitu, tanya ke tim-tim lapor, kenapa kemudian agak detil karena kami ingin mengkonfirmasi banyak hal. Kira-kira itu dulu pembuka dari saya, mungkin diteruskan Pak Anam. Cukup kali. Cukup ya? Cukup. Saya agak detil berarti. Terima kasih.